Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sesuai yang udah kalian lihat di thumbnail jadi di video kali ini aku bakalan bikin tutorial gimana buat thumbnail yang menaik dengan cuman gunain 2 aplikasi nah disini langsung aja ini layar utama dari handphone ku kemudian kita akan cari aplikasi pixelab dan juga youtube studio langsung aja ke tutorialnya disini ada aplikasi pixelab kita klik aja lalu kemudian ada tulisan seperti new text tampilan awal dari aplikasi pixelab ini kemudian kita hapus aja untuk yang tulisan new text ini dihapus oke lalu untuk latar belakangnya kita bisa hapus dengan memencet tombol yang ini nah kemudian klik transparan terus untuk mengatur sesuai dengan thumbnail atau background thumbnail kita pencet yang image size ini kemudian ada garisan custom kita pilih yang youtube thumbnail oke nah bentuknya seperti ini udah jadi kemudian kita akan tambah color kalau kalian mau gunain background yang lain kalian bisa tambah aja tapi disini aku akan pakai yang warna biasa nah kemudian klik yes selanjutnya aku akan tambahkan foto disini kita pencet klik tombol plus kemudian pilih yang from gallery nah seperti ini ini untuk tampilan gambar yang kalian download tapi kalau untuk yang dari galeri kalian bisa klik garis tiga di sebelah kiri atas pilih yang paling bawah galeri kemudian kalian bisa pilih album yang ingin kalian gunakan disini aku pakai foto yang ini oke nah aku akan kasih seperti ini kemudian setelah itu aku mau tambah untuk textnya ada huruf A kalian bisa klik yang tanggal plus kemudian ada muncul new text ini disering aja kemudian kalian bisa klik edit dengan gambar seperti pensil ini tulis aku ambil contoh aja ya guys ini videonya micro teaching sesumata oke oke kemudian biar dia rapi kalian bisa terus deser terus ada tulisan link ini klik aja yang ini kemudian plus untuk tulisannya agar lebih cantik kalian bisa gunain font nah kalian bisa pilih ada banyak banget jenis font yang ada disini kalian bisa pilih satu font nah disini aku pakai yang black out 2m nah seperti ini jadinya guys kalian bisa tambahin banyak hal di dalam editan kalian tergantung dengan kebutuhan atau thumbnail apa yang mau kalian buat disini aku juga mau masukin logo unifaku nah jadi semua aja kita kecilin terus kita masukin seperti ini nah kalau misalnya kalian rasa thumbnail kalian udah menarik kalian bisa langsung simpan di tombol yang ini nah ada tulisan save as a project atau save as an image nah kalian pilih aja yang save as image langsung kemudian disini kalian bisa atur mau cpg atau png kemudian kualitasnya kalian bisa atur sendiri kemudian kalau sudah dirasal cukup kalian bisa save to gallery sung aja di save nah disini ada sedikit iklan tapi gak lama guys cuma 6 detik nah setelah itu kalian bisa kembali oke nah udah selesai misalnya udah selesai ini sebagai contoh ya guys nah disini sekarang kita ke youtube studio nya nah disini kita pencet yang youtube studio ini berguna banget buat kalian yang calon youtuber yang mau lihat seberapa banyak progres youtube kalian nah karena disini bisa dilihat seperti ini kemudian kalian bisa klik yang ini aku akan ubah yang ini ya ini nah ada tanda fancy seperti ini kita klik aja nah kemudian klik lagi nah pencet yang tanda ubah disini disini aku sudah buat yang ini jadi aku akan tetap masukin yang ini karena ini aku sudah buat sebelumnya pilih kemudian kalau kalian mau mengedit text kalian kalian bisa edit disini kemudian kalau misalnya kalian mau membuat text kalian bisa buat disini nah jadi youtube youtube studio ini sangat membantu untuk peningkatan dari penonton video kalian langsung aja kita simpung nah udah jadi kemudian kita kembali disini bisa terlihat semuanya video apa yang udah pernah kalian upload kemudian komentar komentar seperti ini nah sangat membantukan teman-teman semuanya nah jadi itu aja video untuk kali ini jangan lupa buat klik tombol like subscribe juga komennya kalau kalian merasa bahwa video ini sangat membantu kalian untuk membuat tampilan dari youtube thumbnail kalian lebih menarik terima kasih so much for watching this video bye bye